Itu konsekuensinya adalah pemilu atau hasil perhitungan itu sesak atau tidak, benar atau tidak. Itu konsekuensinya adalah pemilu atau hasil perhitungan itu sesak atau tidak, benar atau tidak. Yang ditetapkan oleh KPU, yang ujungnya nanti mungkin satu pemilu diulang, pemilu di diskualifikasi, atau mungkin ini sudah sesak. Itu nanti yang akan dipertarungkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi sesudah putusan MK nanti, nasib Pilpres ini bagaimana angkanya? Itu satu ya. Kalau jalur politik, itu angket. Itu yang digugat adalah kebijakan pemerintah. Bukan paslon, bukan kemenangan, bukan KPU. Bukan KPU yang dipersoalkan di angket itu. Tetapi kebijakan pemerintah di dalam pelaksanaan beberapa undang-undang yang berimplikasi tentu saja dalam prakteknya terhadap pemilihan umum. Tetapi tidak akan menafikan hasil pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh KPU dan MK. Itu angket. Oleh sebab itu juga angket itu tidak ada kaitan langsung dengan pemakzulan. Angket itu tidak ada kaitan langsung dengan pemakzulan Presiden. Karena dari sudut teknis prosedural berbeda. Bisa saja.